Fakta menarik tentang kanguru Kanguru, binatang asli Australia, memiliki sejumlah fakta menarik yang mencerminkan adaptasi unik mereka terhadap lingkungan dan gaya hidup mereka. Salah satu ciri khas yang paling dikenal adalah keberadaan kantung di perut betina yang digunakan untuk mengembangkan anak-anak kanguru. Kantung ini memberikan perlindungan ekstra dan memfasilitasi perkembangan awal bayi. Kanguru juga dikenal dengan kemampuan melompatnya yang luar biasa. Mereka adalah mamalia pengerat yang termasuk dalam keluarga makropodidae, dan anggota terbesar dari keluarga ini adalah kanguru merah. Kanguru dapat melompat dengan menggunakan kaki belakang panjang mereka, dan beberapa spesies dapat mencapai kecepatan mencengangkan hingga 70 km terjem. Selain itu, lompatan ini juga membantu mereka mengatasi midan yang sulit dan mencari makanan. Selain kantung dan kemampuan melompat, kanguru memiliki adaptasi lainnya. Misalnya, mereka memiliki ekor yang kuat yang digunakan untuk menjaga keseimbangan saat melompat. Jigi mereka juga dirancang untuk mengunyah makanan keras seperti lumput dan dedaunan yang merupakan makanan utama kanguru. Kanguru memiliki peran penting dalam budaya Australia, dan seringkali dianggap sebagai simbol negara tersebut. Kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta karakteristik unik mereka, membuat kanguru menjadi subjek minat dan keterkaguman bagi banyak orang di seluruh dunia. Menariknya dari kanguru adalah kemampuan lompatnya yang sangat impresif. Kanguru meraih kecepatan maksimal hingga 70 km per jam dan dapat melompat dengan jarak lebih dari 3 kali panjang tubuh mereka. Ini menjadi salah satu adaptasi yang memungkinkan mereka bergerak dengan efisin di habitat terbuka. Selain itu, kanguru memiliki sistem reproduksi yang unik. Betina kanguru memiliki dua uterus dan dapat mengendalikan perkembangan embryo berdasarkan kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai kontoh, jika ada kelaparan atau lingkungan kurang mendukung, perkembangan embryo dapat dihentikan hingga kondisi membaik. Kanguru juga memiliki gigi gerahan yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka, menggantikan gigi yang aus. Akibat mengunyah tanaman keras seperti rumput makanan utama mereka adalah tanaman rendah seperti rumput dan daun. Meskipun kanguru sering dikaitkan dengan Australia, ternyata mereka tidak hanya ada di sana. Mereka juga dapat ditemukan di Papua New Guinea, Indonesia, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Keberagaman spesies kanguru ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap berbagai lingkungan di seluruh wilayah. Dengan karakteristik yang unik dan beragam ini, kanguru tidak hanya menjadi simbol Australia, tetapi juga menarik perhatian ilmuwan dan pengamat alam di seluruh dunia.